Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledenya. Meskipun keledenya terkenal malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandikan keledenya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk berpergian. Dengan jubahnya yang indah, Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledenya. Keledenya tersebut berjalan sangat lamban sekali, namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya satu kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. Hei Abu Nawas, kamu mau kemana? Tanya kawan lamanya itu. Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kawannya pun menjadi heran. Loh, tapi ini kan masih hari kemis, Abu Nawas. Abu Nawas kembali menjawab, Iya, aku tahu, tapi keledeku ini amat istimewa. Ia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya. Kawannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka berdua pun lalu pamit pulang. Namun naas dialami Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh sang pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekatnya segera menghampirinya. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas selalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya lupa tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya. Kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? hujar seorang tetangga. Aku heran. Udah tahu mau pergi jauh tapi sampai lupa mengunci pintu. Hujar tetangga yang lain. Oh, pantesan. Pintu rumahnya tidak terkunci. Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru Abu Nawas? Sahut yang lainnya. Merasa dirinya terus-terusan di pojokan, Abu Nawas lalu berkata, Sebedar, tunggu dulu. Ini kenapa kalian hanya menyalahkan aku. Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan. Protes Abu Nawas. Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu? Teriak para tetangganya. Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Sedangkan aku, aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri? Ucap Abu Nawas kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangganya yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Terima kasih. 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 Terima kasih.